Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, dan perkenalkan saya Miss Syahya Hari ini kita akan membahas masalah TPS Pengetahuan dan Pemahaman Umum, terutama yang Bahasa Inggris Nah, sebelum kita mulai, saya jelasin dulu ya Di subtes soal TPS UTBK ini ada subtes yang namanya Pengetahuan dan Pemahaman Umum Dan di sana ternyata ada dua mata pelajaran yang muncul ya Ada Bahasa Inggrisnya dan ada Bahasa Indonesia Nah, mungkin untuk kedua pelajaran ini di subtes yang TPU ini adalah lebih banyak soal-soalnya tentang Reading Comprehension atau Pemahaman Teks Nah, kebetulan hari ini yang dibahas adalah soal yang Bahasa Inggrisnya dulu Terutama untuk PPU ini karena pertama muncul nomornya itu adalah pelajaran Bahasa Inggris ya Jadi sebelum Bahasa Inggrisnya ke Bahasa Inggris dulu Oke, kita mulai ya Nah, sebagai gambaran umumnya untuk soal-soal PPU Bahasa Inggris ini Lebih banyaknya soal-soal teks ya, udah jelas Jadi kalaupun ada soal grammar itu tidak terlalu banyak Jadi lebih mayoritasnya itu adalah soal Reading Comprehension Jumlahnya itu ada 15 soal ya Dan beberapa diantaranya itu lebih banyak soalnya tentang Pemahaman Teks Yang seperti, nanti saya tulis ya Nah, yang Bahasa Inggris ini Dia lebih cenderung ke Reading Comprehension Atau Pemahaman Teks Biasanya itu ada beberapa tipu soal yang sering muncul Contohnya Yang pertama, ini yang paling sering banget itu adalah soal tentang Topic After Effects Atau Main Idea ya Ya, sebenarnya hampir sama kayak di pelajaran Bahasa Indonesia ya Mencari gagasan utama atau ide pokoknya Kemudian yang kedua, soal yang sering muncul adalah soal-soal 5 WH Questions Nah, ini adalah tipe-tipe soal tentang menentukan informasi terperinci di dalam isi teksnya Kemudian soal-soal Vocabularies Nah, yang Vocabularies ini beragam ya Bentuk pertanyaannya Bisa bentuknya synonym Bisa antonym Atau juga bisa soal reference atau rujukan kata ya Atau Kalau untuk tahun yang terbaru kemarin ya Di soal UTBK ini muncul soal closed text Kalau closed text itu kayak mengisi paragraf yang rumpang dengan kata yang tepat ya Jadi itu bisa berhubungan sama Vocabularies atau bisa juga berhubungan sama grammarnya ya Jadi nanti ada tipe soal closed text Yang poin berikutnya Yang paling banyak muncul di soal itu adalah soal conclusion Atau inference Ini adalah bentuk soal kesimpulan Biasanya kalau soal kesimpulan memang setidaknya kita harus memahami isi teksnya Kemudian kita ngecek di option itu apakah kalimatnya sesuai atau tidak sesuai sama isi teksnya ya Kita mulai aja ya biar langsung jelas dengan soalnya Kita mulai di nomor 1 Oke, nah untuk pakan ini Sebenarnya soalnya ini lebih fokus ke satu jenis teks Karena sebenarnya yang banyak muncul di soal TPS Bahasa Inggris ini Ada beberapa jenis teks yang muncul ya Seperti ada teks report, explanation teks, kemudian ada news items ya Untuk pertemuan hari ini kita akan lebih fokus ke jenis teksnya namanya report teks ya Ini report teks Nah report teks ini sebenarnya mirip sama descriptive teks Cuma dia lebih general ya penjelasannya lebih umum Jadi funksinya adalah to describe something in general Nah sebenarnya untuk soal-soal TPS UTBK ini gak terlalu banyak menanyakan konsep materi ya Jadinya lebih banyak fokus ke tipikal soal yang tadi dijelaskan Jadi sebenarnya gak terlalu harus banyak ngapalin banget tentang jenis teksnya apa Kemudian general structure-nya seperti apa Jadi sebenarnya langsung aja kita baca teksnya Biasanya soal-soalnya pasti related to the text Kita lihat untuk number one atau number three Ini masuknya jenis teks report ya Nah sebagai salah satu tips untuk mengerjakan soal TPS ini adalah harus baca soalnya dulu Sebelum kita baca teksnya ya Jadi biar lebih gampang dicari Oke untuk number one Number one ini yang ditanya adalah soal 5 WH questions Yang ditanyakan adalah how ya disini ya How do elephants guide each other to move in a direction? Berarti di soal yang 5 WH questions ini Sebenarnya cara mengerjakannya adalah dengan scanning ya Kalau scanning itu kita harus cari keywords-nya dulu Atau kata kuncinya yang ada di teksnya Yang ada di soal kemudian kita cek di teksnya gitu ya Nah ini yang kata kuncinya adalah Yang ada elephants guide each other to move in a direction Nah ini jawabannya ada di paragraf kedua Ya ini ada kata-kata guide-nya ya Nah ini di paragraf yang kedua kalimat ketiga When an elephant heart wants to move They use their ears as a guide Jadi sekelompok gajah ini Kalau mau pindah tempat Ada guide-nya ya Guide-nya itu ternyata pakai ears-nya ya Jadi yang betul adalah yang A They use their ears as a guide Nah kalau pilihan ganda yang lainnya Ternyata itu pakai head-nya itu kurang tepat ya Kepala bukan pakai kepala Tas-tas itu gading-nya itu nggak pakai juga ya Kemudian prang kalau trang dua lainnya Bukan untuk guide Kemudian nose-nya juga nggak ya Jadi jawabannya yang A Itu number one Semi itu nggak terlalu susah ya Ada semua isinya di dalam teksnya Kemudian number two Number two masih ya Ini bentuk pertanyaan five WH questions Pertanyaannya adalah What are the uses of an elephant's trunk? Nah trunk ini sebenarnya konteksnya Artinya bisa banyak ya Tergantung dengan konteks kalimatnya Karena ini di binatang Trunk itu artinya adalah belalai Nah kalau kamu menemukan kata itu Di konteks yang lain Kalau menemukan di pohon Trunk itu adalah bagian batangnya Kalau di mobil Itu trunk itu artinya bagasi Ya jadi banyak artinya Nah untuk yang number two ini Gunanya si trunk ini belalai buat apa? Nah ini juga ada di teksnya Paragraf yang ketiga Kalau kamu baca ya They also use it like a hand Nah sebelumnya Their trunk is their nose katanya Ternyata si belalainya itu bisa digunakan Sama seperti nose Seperti hidung Kemudian bisa juga digunakan Sebagai head Tangan ya Jadi digabung ya Yang betul jawabannya adalah Yang B It can be used as a nose and hand Itu number three Sebenarnya satu, dua, tiga ini Soalnya gak terlalu susah ya Semua ada di dalam teksnya Kemudian number three What do elephants use to pick up a log? Ini juga pasti sama Jawabannya ada di paragraf ketiga Nih ada di kalimat yang kedua ya They can also pick up a log Using just their trunk Trunk pakai belalainya ya And their toss Tossnya itu adalah gading Jadi diapit disitu ya Jadi yang betul number three adalah They use their trunk and toss Itu jawaban yang D Nah itu untuk teks yang pertama ya Jadi lebih fokusnya ke soal Five WH questions Nah itu yang pertama teksnya Kemudian teks yang kedua Masih jenis teks report Nah jenis teks report ini karena ngejelasinnya sangat luas banget Bisa tadi ya Ngejelasin tentang animal Berserta dengan description-nya Nah bisa juga membahas tentang research Jadi kalau suara-suara TBK Memang banyaknya itu kan Jenis teksnya itu diambil dari jurnal Atau diambil dari research Dari penelitian Nah ini pun sama ya Ini masih temanya tentang animal Tapi berdasarkan hasil penelitian Oke kita baca dulu soalnya ya Number four Ini tentang bee Bee itu apa? Lebah ya Which bees kill people? Nah ini jenis bee yang kayak gimana sih Yang ternyata bisa membunuh manusia ya Kita baca di paragraph one nih ya Paragraph one ini ceritanya In 1956 A Brazilian scientist Imported some special bees Into Brazil from Africa The African bees were the same size As ordinary bees But they were much stronger and more dangerous Nah ini ternyata ukurannya sama Yang diimpor dari Afrika ya Tapi ternyata lebih dangerous Dangerousnya kayak gimana nih Ada penjelasannya ya A sting from one of these bees can kill a man Jadi nah ini yang bisa sampai membunuh manusia ya Or even a buffalo very quickly Jadi yang betul tadi yang bisa membunuh manusia adalah jenis bees dari Afrika Jadi jawabannya adalah yang A The African bees Cukup jelas ya Ada jawabannya di paragraph one Nah itu masih pertanyaan seputar informasi di dalam teksnya ya Jadi masih yang tipikal 5 WH questions Kemudian number five Nah ini udah beralih ke pertanyaan conclusion Kesimpulan Pertanyaannya adalah From the text We know that Nah kalau ada bentuk-bentuk pertanyaan Kayak based on the text Atau according to the text We know that Berarti itu kita melengkapi kalimatnya Sesuai dengan isi teksnya Itu berarti kita cari kesimpulan sebenarnya ya Kesimpulan yang ada di teksnya Kalau di bahasa Inggris sebenarnya Ini sama kayak mencari true statement Berarti cari kalimat yang sesuai sama isi teksnya ya Oke kita lihat ya Caranya sih sebenarnya kita tinggal cek optionnya Dari A sampai E nya Sesuai atau tidak sama isi teksnya Nah yang A The imported African bees are stronger Bener ya tadi sebenarnya stronger But not as dangerous as the European bees Nah ini kesalahannya adalah Dibilangnya not as dangerous Kalau not as dangerous itu kurang tepat Karena di teksnya dibilang more dangerous Sudah jelas yang A jawabannya salah Oke kita cek yang lain ya Yang B Kalau yang B The African bees are smaller Nah dari kata smaller itu jauh Tidak sesuai banget dengan isi teksnya Karena dia disebutin the same size Ukurannya adalah sesuai dengan lebah-lebah yang lainnya Jadi yang B sudah jelas salah ya Dari kata smallernya Kita cek lagi yang C Kalau yang C A sting from African bees is so poisonous That it can kill a buffalo in a short time In a very short time Nah disini kata kuncinya adalah kata poisonous Jadi poisonous ini bisa diartikan adalah mematikan ya Jadi bukan berarti sangat beracun Tapi bisa diartikan mematikan Karena satu sengatan aja sudah bisa langsung Membunuh orang atau buffalo ya Dengan waktu yang sangat cepat Nah ini sesuai dengan teks yang paragraf pertama Ya tadi yang ada kalimatnya Or even buffalo very quickly Nah itu sebenarnya sudah betul yang C Tapi tetap kita harus ngecek sisanya Apakah betul atau enggak gitu ya Supaya yakin gitu jawabannya Kalau yang D Scientists have been successful in stopping the killer bees Nah ini yang D kita lihat Di kalimat terakhir paragraf terakhir Bukan kalimat terakhir ya Paragraf terakhir nih Kalimat pertama Today scientists from many different countries Are trying to find ways Jadi kalau dari kalimat itu Mereka ternyata masih mencari cara ya Jadi belum benar-benar bisa menghentikan Yang namanya si killer bees tadi Jadi ceritanya itu Kalau kamu baca dari awal Jadi si itunya apa Queen beesnya itu kabur Sehingga mereka berkembang Diak-diak ditambah banyak gitu ya Jadi yang D itu kurang tepat Karena masih mencari cara Supaya menghentikan si killer bees ini Kalau yang E A scientist wanted to breed Ini sebenarnya di teksnya memang Si scientistnya pengen Mengembang diakan ya Tapi bukan pure African bees yang tadi ya Kalau dibaca di teksnya Di sini dia tuh mau menggabungkan Antara African bees yang kuat Dengan bees yang biasa Sehingga bisa menghasilkan Ya mungkin bees yang lebih kuat ya Jadi bukan untuk mencari honey-nya yang lebih banyak Ya kalau di sini yang E A scientist wanted to breed a new type of bees That can give more honey Nah itu kurang tepat Karena gak dijelasin di teksnya Bahwa mereka tuh mau mengembang biakan Supaya lebih banyak madunya Justru yang dilihat adalah Dari strong-nya Dari kekuatannya ya Oke number five Jadi tetap yang paling tepat adalah Jawabannya C Kita lanjut ke number six Kalau number six Nah ini similar meaning Masuknya berarti ke vocabularis Bentuk pertanyaan synonym ya Kalau soal synonym itu bisa Dengan bentuk pertanyaan The similar meaning of the underlying word Misalnya ya Atau Kalau yang ini bukan underlying ya Di soalnya malah dicetak miring ya Seharusnya italic word Nah ini yang ditanya adalah Wordnya adalah dangerous Dangerous kan berbahaya ya artinya Maka kita cari makna yang sama dengan dangerous ini Kalau yang A safe Safe itu aman Berarti malah kebalikan ya Dari dangerous Kalau cruel Cruel itu jahat Kejam Kalau threatening Asal katanya dari threat Ancaman Kalau threatening Jadi kata kerja ya Mengancam Kalau yang D harmless Kalau harmless itu berarti Tidak Tidak berbahaya Malah ya kebalikan Kalau wild Lihat Maka yang paling tepat Yang mendekati dengan dangerous Adalah threatening Itu adalah soal synonym Nah soal synonym ini Ya sering muncul juga ya Jadi Saat-satunya yang harus dikuasai juga adalah Soal soal vocabularies Bentuknya bisa synonym Bisa antonim Atau bisa juga rujukan kata Oke itu number six Yang synonym Nah number seven Ini masih soal vocabularies Nah kalau yang ini lebih ke reference Soal rujukan kata Mungkin kalau soal rujukan kata ini adalah The easiest ya Yang paling mudah sebenarnya Di antara semua soal-soal bahasa Inggris ya Kalau sudah tahu cara gimana Untuk menentukan rujukan katanya ya Sebenarnya yang paling mudah adalah caranya Kamu baca kalimat sebelumnya Biasanya di kalimat yang terdekat itu Dia menyebutkan kata kuncinya gitu ya Si kata gantinya itu ada rujukannya di kalimat sebelumnya Nah ini contohnya ada di paragraph mine soalnya ya They were much stronger and dangerous Nah yang stronger and dangerousnya itu siapa Kita lihat kalimat sebelumnya Sebelumnya itu menyebutkan The African bees were the same size as ordinary bees But they were much stronger Berarti sebelumnya lagi ngomongin The African bees Jadi yang lebih kuat itu adalah Lebah Afrika ya Nah itu sebenarnya masih gampang soalnya ya Jadi yang tepat adalah yang di Kalau soal-soal rujukan kata ini Biasanya kadang pilihannya malah ada yang jauh ya Yang gak disebutin dari kalimat sebelumnya Jadi itu bisa di eliminasi dengan mudah Oke itu yang number seven Soal tentang reverence Itu baru dua teks ya Kita lanjut ke teks berikutnya Masih seputaran report teks Karena ini hari ini temanya semuanya Text report dan related to the Temanya itu animal theme ya Tentang fenomena-fenomena yang berhubungan sama binatang Nah kita lanjut ke teks berikutnya Kalau tadi sudah membahas tentang elephants Ada bees Yang teks berikutnya tentang crocodile Gue ya ya Oke seperti biasa kita langsung cek ke soal ya What does a female crocodile do to her eggs? Nah karena crocodiles itu per telur Kita lihat ya cek ya Paragraph one Ada hubungannya sama eggs itu ada di paragraph one Ini berarti soal five WH questions Yang ini lagi ya Tadi caranya scanning aja kata-kata kuncinya Paragraph one ini kalimatnya Crocodiles lay their eggs and leave them under leaves or sand Jadi si telurnya itu habis dirami sama si crocodilesnya Kemudian dibiarkan Dibiarkan itu kadang di bawah daun atau di bawah tanah Kalau di bawah tanah artinya kan berarti dikubur ya Ya itu di antara dua itu berarti ya Maka kita bisa jawab di pilihannya Kalau yang A Buries itu artinya mengubur Kalau yang di carries berarti membawa Nah kalau ini bukan marsupials animal Jadi bukan yang binatang pakai kantungnya Jadi nggak dibawa-bawa Sits on them atau mendudukinya itu juga kurang tepat Karena didiarin ya tadi di lift them artinya Ya ditinggalkan mereka Si apa telur-telurnya Kemudian kalau yang di looks after Kalau looks after itu artinya merawat Nah ini juga kurang tepat karena tadi kan dibiarin sama si crocodalnya ya Apalagi yang di eats them itu salah banget bukan dimakan ya Jadi yang betul adalah ini sama kayak yang di Apa tadi tuh di under the sand ya Di bawah tanah Berarti sama dengan yang buries them Mengubur mereka Jadi mengubur telur-telur mereka Oke itu yang nomor A Jawabannya yang A And then nomor 9 Kita nyambung lagi ke soal reference ya Soal rujukan kata Nah ini yang ditanya adalah The word eat in paragraph 2 Reverse to Nah ini paragraph keduanya tuh dicetak tegel sebenarnya ya Di teksnya ada Nah it is also an excellent weapon Nah si it itu udah pasti dibahas di kalimat sebelumnya Maka kita baca kalimat sebelumnya ya Nih the crocodile's long powerful tail Jadi lagi ngomongin tail sebenarnya ya Tailnya itu adalah artinya apa Ekor ya Ekor panjang crocodile yang kuat Itu biasanya digunakan katanya It's used when the animal is swimming Digunakan buat berenang Kemudian it is also an excellent weapon Jadi sebenarnya bukan saja buat untuk berenang Tapi juga bisa dipakai sebagai senjata yang kuat buat si Apa buayanya ya Nah jadi itnya membahas tentang tadi Crocodile's long powerful tail Nah berarti kata kuncinya adalah tailnya ya Kata bendanya Itu ekornya Sehingga jawabannya number nine itu adalah yang C The tail And then number ten Nah kadang soal-soal sinonim ini gak cuma satu kata ya Bisa jadi soal sinonimnya itu beberapa phrase Prase ya Jadi kumpulan kata yang mengandung satu makna Kemudian bisa jadi mungkin bentuknya close Atau klausnya ya Atau bisa juga sentence Tapi kalau yang ini yang ditanya adalah phrase-nya ya The phrase knockdown Nah ini mungkin kalian juga sering mendengar kata-kata knockdown ya In paragraph two Can be replaced by Nah ini bisa diganti dengan kata apa Ya berarti sama ya menjadi sinonim Kalau kill itu artinya membunuh Yang namanya knockdown itu sama seperti menjatuhkan Atau mengalahkan ya seperti itu Kalau yang di beat Nah beat juga bisa artinya menjatuhkan atau mengalahkan Tapi kita cek lagi kata-kata yang lain Barangkali ada yang lebih mirip ya artinya Kemudian ada scare Kau scare menakut-nakutkan Menakut-nakuti Bukan ya yang C Kemudian hit Hit itu artinya bisa menabrak Menghantam Itu biasanya kalau hit lebih cocoknya adalah untuk kendaraan ya Kemudian kalau hit memakan kurang tepat juga Jadi sebenarnya di konteks kalimat ini Knockdown ini lebih mendekati artinya dengan kata beat Kalaupun kamu cari di kamus itu yang sinonimnya itu adalah Kalau knockdown itu sinonimnya adalah beat up Jadi yang tepat untuk number 10 itu jawabannya yang B Bukan yang hit ya Tadi sudah saya jelasin kalau hit mungkin lebih cenderung Memukul atau menabrak ya itu lebih ke Kayak kendaraan gitu ya Atau kita yang menabraknya gitu Sedangkan ini kan lebih ke si buayanya ya Yang knockdown orang misalnya atau binatang lain Oke yang betul adalah yang B Kemudian number 11 Nah number 11 ini adalah masuk ke soal conclusion juga ya Kesimpulan Karena disini ada kata kuncinya ada kata invert ya Kalau ada kata invert berarti menyimpulkan It can be invert Atau artinya itu dapat kita simpulkan Dari text tersebut katanya Crocodiles are not seen in England Nah sebenarnya di Inggris loh gak ada crocodiles Kenapa sih ya Sekarang gitu ya Now except in the zoo Kecuali kalau kamu lihatnya di kebun binatang ya Jadi kalau yang di rawa-rawa atau di sungai-sungai di Inggris tuh gak ada yang namanya buaya ya Jadi gak akan ada tulisan Hati-hati awas ada buaya kayak gitu ya Mungkin kalau buaya darat mungkin ada ya Nah ini alasannya kenapa ada di paragraf kedua terakhir Nah sebenarnya di textnya disebutin bahwa Many centuries ago Jadi kayak abad berabad-abad yang lalu gitu Sebenarnya di Inggris tuh ada crocodiles Kenapa? Karena ditemukan waktu mau membangun London Itu ditemukan mungkin fosilnya ya Berarti dulu pernah ada yang namanya buaya disana Nah disini But the Britain today Katanya tapi Inggris saat ini Is too cold Jadi terlalu dingin For them Untuk si crocodiles itu Jadi mungkin bahagia ya Bagi orang-orang Inggris sana Karena gak nemu yang namanya buaya di sembarang tempat ya Nah ini berarti kalau kita cari kesimpulannya Kenapa sih si crocodiles itu gak ada gitu ya di Inggris tuh Bisa jadi tadi hubungannya sama cuaca ya Karena terlalu dingin Kita lihat si pilihan gendanya ya Yang A They are hiding under the rivers Nah itu tidak dijelasin ya Tidak ada penjelasan mengenai mereka bersembunyi di sungai Kalau yang B The weather does not suit them Nah itu artinya adalah cuacanya tidak cocok buat mereka Nah itu tadi ada hubungannya dengan to hold ya Terlalu dingin buat mereka Sehingga kita bisa istimpulannya gitu Nah itu yang B yang betul ya Tapi kita cek lagi sisanya Untuk meyakinkan bahwa yang B itu benar Kalau yang C They have all been buried Katanya semuanya sudah dikubur Sehingga gak ada satupun yang hidup Enggak ya Ada sih tapi di zoo ya Di kebun binatangnya Kalau yang D They are too dangerous Nah itu tidak ada deteksi ya Kenapa tidak ada di Inggris karena terlalu berbahaya Katanya gak juga Gak ada deteksi Kemudian yang E They cannot find food Nah bukan alasan itu Mereka tidak ada di Inggris ya Alasannya tadi karena terlalu dingin Jadi yang betul yang B The weather does not suit them Oke next Oke kita lanjut di nomor 12 ya Nomor 12 questionsnya itu adalah Crocodiles are saved to be dangerous Because Nah kenapa sih dianggapnya berbahaya Kita lihat ada di paragraf yang terakhir ya Disitu dijelaskan Although crocodiles are interesting objects to see Katanya menurut si teksnya Meskipun crocodiles ini objek benda yang katanya menarik Ternyata mereka dangerous Nah apa sih yang bikin jadi dangerousnya Kita lihat di kalimat setelahnya ya When they lie floating in the water They look like floating tree trunks And it is often impossible to tell that they are there Nah maksud dari kalimat itu adalah Jadi ketika mengambang gitu ya Di atas sungai atau rawa-rawa Itu kelihatannya kayak batang pohon yang sedang mengambang gitu Kelihatan kan kalau batang pohon yang sudah tua itu kan bertekstur ya Kayak crocodile gitu Nah kalau orang-orang yang bikin jadi bahaya adalah Orang-orang yang memang gak nyadar Biasanya mungkin lagi mancing atau apa gitu Gak nyadar kelihatannya itu hanya seperti batang pohon Padahal ternyata itu bahaya ya Jadi bikin bahayanya adalah bisa jadi mungkin tiba-tiba diterkam gitu ya Kita gak tau ya Nah mungkin itu kesimpulannya dari pertanyaannya tadi ya Krokodil sih jadi bahaya karena apa Kalau yang A kita lihat They have pointed teeth Nah itu tuh gak ada banget ya di teksnya Jadi sangat tidak sesuai Kalau yang B People are often unaware of the presence of motionless crocodiles Jadi orang-orang seringnya tuh gak nyadar ya Keberadaan si crocodiles yang tidak bergerak ini Nah itu jawaban yang paling mendekati Nah itu termasuk ke dalam kesimpulan yang tersirat Karena tidak disebutkan kalimatnya persis sama Bahwa itu menyatakan People often unaware itu tidak ada ya di teksnya Tapi itu adalah kesimpulan yang tersiratnya ya Jadi soal yang conclusion atau inference Itu bisa jadi kesimpulannya bisa tersirat maupun tersurat Kalau yang ini tersirat ya Kita cek lagi sisanya Kalau yang sih they look like floating fruit trunks Nah berbahaya karena terlihat seperti batang pohon saja Nah itu kurang lengkap kalimatnya Karena yang menjadi lengkap maknanya adalah ketika Seperti batang pohon dan itu yang bikin berbahaya Orang-orang gak nyadar Nah itu yang sih itu kurang lengkap aja kalimatnya ya Kalau yang B They live Nah itu salah dari kata day live-nya ya Kalau they look like itu betul Kalau they live ini salah Kalau yang E They are interesting object to see Jadi B itu tidak sesuai sama pertanyaannya ya Gak nyambung Oke jadi number 12 Jawabannya adalah yang B Nah itu adalah bentuk kesimpulan tersirat ya Atau implicit kalau di bahasa Inggris ya Kemudian number 13 Nah number 13 ini sebenarnya lebih masuknya ke grammar ya Tapi grammarnya juga pasti related to the facts Jadi enggak grammar yang berdiri sendiri ya Kalau ini masuknya ke materi if conditional Atau kalimat pengandayan Nah ini contoh kalimatnya Ini yang dicetak tebal di textnya ya If they live in this country at present Jadi kalau si day-nya itu krokodals ya Jika si buayanya itu tinggal di negara ini saat ini Katanya they would be a problem to the people Jadi bakal jadi masalah bagi orang-orang di sana Di Inggris ya maksudnya Nah kita lihat pola kalimatnya Kalau unconditional itu ada three types ya Tiga tipe Tipe satu yang possible Yang masih mungkin terjadi Jadi kalau kalimat ini kan kalimat pengandayan ya Pengandayan Jadi kalau kalimat pakai type 1 itu masih mungkin terjadi Kalau type 2 itu tidak mungkin terjadi atau impossible Nah cirinya adalah kalau type 1 ini pakai verb 1 di kata kerjanya Kalau yang pakai type 2 pakai bentuk pasten atau verb 2 Nah ini kebetulan soalnya they live if they live Pakai verb yang kedua Maka itu bentuknya adalah impossible Atau tidak mungkin terjadi Jadi memang tidak ada kan di Inggris si krokodals ini Nah gimana caranya ketika kita mencari meaningnya Ini yang ditanya means Nah kalimat tersebut maknanya apa? Kalau yang if conditional Cara mencari maknanya untuk type 2 sama type 3 Itu tinggal dibalik aja kalimatnya Kalau di kalimatnya jika krokodalnya ada Berarti kebalikannya ya Jika krokodalnya tidak ada Nah ini kan kalimatnya jika krokodalnya tinggal di Inggris Berarti kenyataannya krokodalnya tidak tinggal di Inggris Maka kita cari mana sih kalimat yang menyatakan krokodalnya tidak ada di Inggris Nah kalau kamu baca di kalimatnya itu Yang bentuknya negatif ada 3 ya Ada A, ada C, dan satu lagi yang I Kalau yang A krokodal di nak Dia pakai bentuk pasten lagi Tadi kan type conditionalnya pakai pasten Nah kalau untuk mencari kenyataan itu akan berubah dari pasten menjadi present Sehingga untuk yang jawaban A kurang tepat Kalau yang B udah jelas itu tidak sesuai ya kalimatnya Karena kita cari maknanya itu harusnya kebalikan Kalau yang C, krokodil does not any longer live in England Nah itu yang lebih tepatnya Sudah tidak tinggal lagi di Inggris Dan bentuknya adalah present Artinya berarti saat ini memang sudah tidak ada Nah apa bedanya sama yang I Kalau yang I, krokodil does never live Nah itu salah ya Kalau never tidak pernah Sedangkan di teksnya kan tadi disebutin Bahwa waktu berabad-abad tahun yang lalu Itu pernah ditemukan gitu ya fosilnya Sehingga yang betul adalah yang C Jadi meskipun ini related to grammar Tapi tetap grammarnya itu adalah Berdasarkan isi teksnya Jadi kalaupun kamu tidak menguasai grammar Tapi kalau di teksnya ada Maksudnya ya sebenarnya pasti bisa menjawab pertanyaannya Oke Number 13 itu yang C And then the last Nah yang the last ini adalah bentuk soal close text Jadi kalau close text Nah yang terakhir itu bentuk soalnya adalah close text Nah ini ya Kalau close text ini adalah bentuk pertanyaan Mengisi paragraf yang rumpang Biasanya yang harus diisi adalah vocabularis yang tepat ya Posa kata yang tepat Yang sesuai sama isi teksnya Nah ini relatednya juga bisa nyambung sama derivatif ya Jadi kayak pembentukan kata gitu Apakah harus pakai kata kerja Kata benda Kata sifat Atau kata adverbnya Keterangan Dan itu adalah Memang nyambungnya sama grammar juga ya Kemudian kita lihat aja Ke soalnya ya Jadi lihat yang ditanya adalah Number 14 Caranya berarti Setidaknya kita harus baca Kalau misalnya teksnya tidak terlalu panjang Ya kita baca aja semuanya Biar lebih memahami isi teksnya ya Nah ini ceritanya Katanya local legend say that Dia lagi ngomongin Elevancenya lagi ya Elevancenya tapi elevancenya yang dari Borneo Berarti Borneo itu Kalimantan ya Katanya ini adalah Descendent itu adalah keturunan ya Ini si gajah ini adalah keturunan Dari India atau Malaysia Karena dulu itu pernah jadi hadiah ya Hadiah untuk Sultan Waktu itu, waktu dulu Sehingga disitu berkembang biak lah ya Di Borneo ini Kemudian akhirnya adalah Yang meneliti ya Para ahli biologis dari Columbia University itu Dia itu sampai meng-compare Atau membandingkan DNA Gajah-gajah di Asia lainnya Kayak yang ada di Sumatera Di India atau di Asia lainnya Dengan DNA Gajah Borneo Ternyata memang hasilnya nih ya Findings confirm that Jadi seperti hasil dari penelitiannya ternyata There blah 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 Itu kita cocokin aja kalimatnya Titik-titik mereka Coba lihat kalau suspect Suspect itu artinya adalah Tersangka ya Kalau diartiin Nah ini kurang tepat ya Untuk melengkapi kalimatnya Kalau suspicious itu termasuk kata sifat Curiga Curiga mereka Nah itu juga gak enak ya Kalau untuk di kalimat Kalau suspiciously Yang ada li-nya itu Tinggal nambahin dengan Karena itu termasuk Keterangan Manor ya Keterangan jadi Dengan curiga mereka Kan kurang enak juga ya Suspecting itu Kata kerja Mencurigai Nah itu juga kurang tepat Sedangkan disini Lebih cocoknya adalah There blah 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 Diikuti dengan kata benda Dan di pilihannya Yang kata benda itu Sebenarnya yang A Sama yang A Suspicience Itu artinya adalah Kecurigaan Jadi ini kalau dilengkapi kalimatnya Ternyata hasil penelitian Yang tadi dilakukan oleh Para ahli biologi Telah mengkonfirmasi Kecurigaan mereka Kan dulu curiga bahwa Ini kayaknya Turunan dari India deh Ternyata hasilnya memang Iya gitu ya Si DNA-nya Titik-titik Are so great Nah karena sebelumnya Ngomongin different Ternyata Taborneous elephants Are genetically different Jadi tadi kecurigaan mereka Ternyata Memang hasilnya Berbeda ya DNA-nya DNA yang Apa Gajah Borneo Dengan DNA gajah Asia lainnya Jadi tadi yang 14 Jelas jawabannya yang I Karena termasuk Yang dibutuhkan Yang kata benda Nah sekarang lanjut ke Nomor 15 ya Di kalimat tersebut Karena sebelumnya Ngomongin perbedaan ya Ada different Nyebutin kata different Maka kalimat yang ini Akan lebih cocoknya Kalau dilengkapi kalimatnya ya In fact katanya Nyatanya The DNA Blah 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 Nah ini yang paling tepat adalah Harus diisi kata benda Kenapa? Karena dia sebagai subjeknya Kalau subjek itu Wajib bentuknya kata benda ya Yang betul adalah Kalau different itu beda Kata sifat Diverse itu kata kerja Kalau differences perbedaan Berarti kata benda ya Diferentiate Verb juga kata kerja Diferential kata sifat Sehingga yang paling tepat adalah Differences Jadi kalau dilengkapi kalimatnya The DNA Differences Perbedaan DNA Di antara mereka itu So great Berarti sangat besar sekali Sehingga itu bisa mengkonfirmasi Kecurigaan-kecurigaan Orang lokal di sana ya Oke Nah itulah Soal-soal TPS yang kita bahas hari ini Soal-soalnya berupa Ini ya koin-koinnya Ada yang tentang main idea 5 WH questions Vocabularies Dan Conclusion Jadi sebenarnya Seputaran itu saja Untuk soal-soal reading comprehension Bahasa Inggris Yang penting Intinya Pokoknya perbanyak Vocabularies Kemudian banyak latihan Mengerjakan soal Karena Tipe-tipe soal Akan selalu berulang Yang beda adalah Jenis text-nya Mungkin Kamu bisa nemunya sekarang Report text Bisa jadi nanti Untuk pertemuan-pertemuan lainnya Itu Untuk text-text Jenis lainnya Oke Sampai sini dulu Pertemuan kita Nanti kita ketemu lagi Di pembahasan soal yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Selamat menikmati